Wih, jago banget! Wih, Gakor! Awas, wengir! Lama! Oh, lama? Ya, lama! Aduh! Ayo, sayang. Oh, suami. Aku cari-cari kamu di depan, nggak ada. Eh, aku udah nggak bawain rumah buat kamu. Terima kasih telah menonton! Tapi, Kasia nggak takut pulang lagi sama yang ini. Ini barannya gede lho, digepok sedikit pingsan. Nikita Kepo! Kepo bangun! Nikita Kepo, welcome back! Welcome back! Kalian pasti pada nungguin kan? Kali ini, Niki akan mendatangkan bintang tamu. Ini adalah senior. Cantik, berprestasi. 11-12 sama Nikita Milzani. Oh, non. Katanya dia sudah tidak lagi main sinetron. Ngapain kah dia? Dimanakah dia berada? Kita cari aja ya, Bebs. Tapi ngomong-ngomong, daripada ini kita main panas-panasan. Ngetlepon aja, tapi mana handphonenya? Handphonenya! Handphonenya! Siapa lagi? Masa k***** banget sih? Letak lagi! Kita telepon bintang tamunya dulu, Bebs. Karena tadi janjiannya di sini. Tuh, kayaknya gak bagus sinyalnya. Mungkin gara-gara masih konflat banjir kayaknya. Bebs, tapi itu udah cewek bening banget. Kok beli buah di pinggir jalan? Coba kita samperin yuk! Ngapain nyamperin ke sini? Kamona ngapain? Astaga, dia mah nyamperin. Ini beli rujak dulu namanya juga orang bunting. Lagi bunting? Iya. Ih, gak tau ya? Oh, aku gak tau gak pernah nonton. Kok lagi hamil lagi? Lagi hamil lagi? Bukannya angkatnya udah tiga. Udah nih yang keempat. Tuh, ya. Tapi Kamona, kan kulit putih bersih begini Daripada kita main peras-panangan. Ini kita ke kafe aja. Amin. Yuk. Kak, tapi Mohon Ma boleh pegang perutnya gak? Boleh dong. Ini berapa bulan? Ini 4 setengah bulan. Udah gede ya? 18 minggu. Ngap gak, Kak? Sesek nafas gak? Hamil keempat tuh nyeseknya dari awal kehamilan. Kan biasanya kita udah 7-8 bulan gitu ya. Kok ini dari awal kehamilan tuh udah nyesek ya? Udah nyesek terus kalo ngobrol tuh udah ngos-ngosan. Oh. Tapi karena Kamona Ratul Yuni lagi hamil, biasanya disini bintang tamu gak boleh duduk. Oh gitu? Cuman ini ada. Gak tau perjanjiannya begitu. Iya bener gak boleh duduk. Tapi karena Kamona lagi hamil jadi boleh duduk. Boleh duduk alhamdulillah. Permintaan dari atasan gak boleh duduk bintang tamu. Ya Allah. Gitu, Kak disini. Spesial dong kita ya hari ini. Spesial, karena lagi hamil. Kak boleh tanya-tanya kakak? Boleh, boleh. Selain ngurus anak sekarang sibuk apa? Aku sebenernya pengen nanya Niki. Cuman gak apa-apa deh. Iya nanti aku tanya kakak dulu. Sibuknya apa sekarang Kak selain ngusuk? Sekarang. Eh ngusuk. Selain ngurus anak sama suami. Sekarang masih ada satu program sih di TV. Program ibu-ibu gitu yang masap segala macem gitu kan ada. Terus sebenernya sih masih on air di radio. Ada program parenting gitu sama nulis di majalah. Cuman gak tau kenapa nih sejak hamil tuh. Makasih Mas. Makasih Mas. Iya sejak hamil tuh agak gak mau diajak mikir. Kenapa gitu? Agak males ya? Males, maunya tidur terus. Terus kalau mikir muntah. Jadi milih baju aja. Ini mau syuting gini nih effortnya tuh luar biasa. Dikete baju apa ya itu tuh. Kalau mesti mikir milih-milih baju tuh muntah. Oh gitu. Jadi yang anak keempat ini maunya. Leye aja kan. Leye-leye males-malesan. Leye diem gak pengen ngurus apa-apa. Gapeng beres-beres. Pokoknya gak pengen ngapa-ngapain. Oh manja. Tapi kak kalau boleh tau kak anaknya sih apa cowok yang ini? Belum tau. Ini sebenernya udah harus ke dokter. Ke dokter aja males. Ntar aja deh. Mungkin karena udah anak ke empat juga. Jadi gak terlalu. Iya gak terlalu worry kali kak. Aku juga gitu waktu yang ketiga. Iya ya kalau yang pertama kan kayaknya. Oh takutnya ayo nih udah waktunya. Kalau sekarang karena udah tau step-stepnya. Jadi kalau gak ada yang perlu dikhawatirin tuh. Agak males-malesan. Bulan lalu juga dokternya yang Whatsapp. Ini gimana sih? Kok belum ngecek? Kemarin baru keliatan kantongnya aja. Ayo cepetan kesini. Gitu. Kalau gak di kemarin sama dokternya kita males. Tapi suami tambah sayang gak? Yang tambah sayang malah anak-anak. Oh gitu. Lucu deh. Anak-anak kan udah pada gede-gede tuh. Paling gede umur berapa kak? 16. Oh. Jadi nanti beda 17 tahun sama adeknya. 16 anak pertama cewek cowok? Cewek. Yang kedua? Yang kedua cowok sekarang 10 tahun. Yang ketiga? Yang ketiga cewek juga sekarang umur 7 tahun. Oh udah gede-gede ya. Gede-gede. Anak jadi punya mainan baru. Mereka sih yang seneng mijitin. Terus downloadin aplikasi. Hari ini bayinya udah segede apa gitu. Heboh deh pokoknya di rumah. Seru banget ya. Kalau aku gak pernah dapet kayak gitu-gitu. Ohohohohohohohohohohohoho.